Selamat pagi, siang, sore atau malam. Di episode ini gue kenalin kalian ke motor tampilan klasik, tapi ini motor baru. Tampilannya kayak motor jaman perang tahun 1950-an. Tapi bukan Royal Enfield, melainkan Benelli Imperiale. Benelli Imperiale adalah salah satu motor yang memiliki desain klasik, klasik baklet, full besi, minim plastik. Tapi ini motor keluaran baru, jadi kalau kita bawa ini motor di jalan, mungkin ada beberapa orang berpikir ini motor klasik ya. Padahal ini adalah motor modern. Motor ini besutan dari Benelli. Kalau kalian tahu, Benelli ini brand yang sebenarnya sudah cukup panjang, cukup lama ada di dunia. Dimana dulunya ini adalah brand dari Eropa, namun sekarang sudah diakuisisi oleh perusahaan di Cina. Tapi, mereka tetap mempertahankan ciri khas dan kualitas dan juga desain-desain Benelli agar tetap unik sesuai DNA Benelli sebelumnya. Kalau ngomongin ini motor, kita pengen ngeliat impressionnya dulu. Secara desain, menurut gue ini desainnya timeless dan keren. Timeless di sini artinya motor ini mau dilihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Desainnya itu tetap menyenangkan. Terus, selain itu juga dengan desain yang seperti sekarang, gue bisa mastiin bahwa kualitas bodinya ini jauh lebih awet dibandingkan motor-motor plastik. Motor plastik mungkin akan bertahan selama 25 tahun, 30 tahun maksimum. Tapi motor ini bisa bertahan ratusan tahun. Oke, kita akan membahas dari sisi dapur pacu dulu. Ini motor Benelli Imperial E400 ini memiliki mesin dengan kubikasi 373,5 cc. Dimana dengan mesin segini, itu bisa menghasilkan tenaga 21 hp maksimum di RPM 5500 dan juga torsi 29 Nm di RPM 4500. Dan ini mesinnya, kalian bisa lihat, gue suka desainnya itu sangat-sangat kelihatan klasik gitu, gak ada radiator seperti BSA Gold Star yang baru. Ini memang masih menggunakan sistem pendinginan udara. Dan mesinnya benar-benar tegak, tidak miring. Dan terlihat semacam silindernya itu gede gitu. Terus, untuk sistem suplai bahan bakar, dia sudah menggunakan injeksi untuk mengejar standar Eurofight. Lalu untuk bagian sini ada motor kecil, ya, dia sudah menggunakan electric starter. Ya, pastinya ya, di jaman sekarang, terus mesin segede ini, kalau nyelah terus juga capek. Nah, untuk transmisi, dia menggunakan transmisi manual 5 percepatan. Menurut gue, sudah sangat cukup untuk mesin dia yang segini dengan transmisi yang seperti itu. Kesan klasik juga terlihat dari pemilihan kaki-kaki di motor ini. Ini bagian belakang, dia memakai velg ukuran 18 inch. Good luck, nyari bannya agak rumit. Terus, di sisi depan menggunakan velg ukuran 19 inch. Yang membuat motor ini terlihat kakinya sangat-sangat kokoh. Lalu, untuk suspensi. Di bagian belakang, kita mendapatkan suspensi biasa, pair 2. Terus, depan itu teleskopik 2 juga. Nah, dengan kaki-kaki segedut ini, apakah riding stance-nya masih aman? Nih. Alright. Untuk gue yang bertinggi badan 170-an, mungkin 172 cm atau 173 cm, kaki gue masih bisa nampak kedua-duanya. Ini posisinya nggak di-standarin lagi. Jadi, gue masih pede untuk berdiri di motor ini. Jadi, memang tidak nge-nekuk kakinya, tapi benar-benar nampak sampai ke tumit. Nah, kalau ngomongin riding position, ini tipikal motor cruiser. Cuma, kalau kita compare dengan RE Classic 350 gitu misalnya, nampaknya ini sedikit lebih tinggi dibandingkan itu. Nah, yang gue suka dari motor ini adalah, ada standar tengah. Dan gampang banget di-standarin. Nih, posisi duduk gue terlihat nyaman, teman-teman. Cuma, kalau untuk posture gue, gue butuh stand yang agak tinggian lagi sedikit untuk mengejar kenyamanan di perjalanan yang mungkin lebih dari 3 jam, lebih dari 4 jam. Tapi, dari bawaan standar sih, ini untuk posisi riding dalam kota aman banget. Sekarang kita akan membahas panel-panel yang ada di depan kita. Ini kuncinya. Modelnya kayak Swiss Army Knife. Uwe deh. Oke, mulai dari holder-holder dan tombol-tombol yang ada di sini dulu ya. Grip bawaan, menurut gue, pernak-pernak kecil ini memang bagus untuk gripnya. Sehingga, kita megang gripnya juga lebih kuat cengkeramannya, lebih nempel. Cuma, sepengalaman gue kalau nggak pakai sarung tangan, model bergerigi kayak gini lama-lama sakit. Nah, terus untuk tombol-tombol yang di sini memang plastik terlihat murah, tidak mengikuti desain klasiknya. Tapi, ini masih sangat bisa diganti. Kita bisa ganti dengan yang modelan lebih retro, yang krum-krum. Nah, untuk indikator di sini, kita bisa melihat sederhana namun lengkap. Di sini ada posisi gear, posisi gigi, lalu level bensin yang tidak ada di sebagian motor besar yang mahal, yang mengambil gaya retro. Terus, ada tripnya di sini digital, ini analog untuk speedometer, ini tachometer analog. Nah, di sini sudah ada semua indikator mesinnya, indikator netral gigi, lampu, sein, baterai, dan indikator kalau bensinnya mau habis. Simple, tapi lengkap, sesuai dengan kebutuhan kita. Satu fitur yang ada di motor ini, namun tidak ada di motor yang lebih mahal, adalah lampu hazard. Gue kemarin pakai Triumph, Triumph gue yang dulu, terus Royal Enfield Interceptor gue juga, itu malah tidak ada lampu hazard. Di BMW G310 juga tidak ada lampu hazard, di sini malah ada. Nah, kalau untuk urusan bahan bakar, ini motor dibekali tangki dengan ukuran 12 liter, mungkin terdengar kecil ya untuk ukuran motor dengan kapasitas mesin segede ini, gitu. Dan motornya juga dimensinya segede ini, kenapa tangkinya cuma 12 liter. Nah, itu kalau gue baca di forum-forum sih, banyak juga yang komplain kenapa tangkinya cuma 12 liter. Tapi, ternyata konsumsi bahan bakar di motor, walaupun termasuk kapasitas mesinnya gede, lebih gede dibandingkan motor-motor batangan Jepang atau motor Matic. Ternyata konsumsi bahan bakarnya itu cukup irit. Bisa dibilang, rata-rata 1 liter bisa menempuh sekitar 30 kilo. Itu juga ada hubungannya dengan settingan ECU dan injeksi yang ada di motor ini. Sehingga konsumsi bahan bakarnya itu lebih irit. Nah, berarti dengan komplain orang-orang bahwa ini tangkinya cuma 12 liter, apakah itu cukup? Menurut gue sih cukup-cukup aja dengan konsumsi bahan bakar seperti itu. 12 liter x 30 kilo, sekali isi kita bisa menempuh jarak 360 kilo. Menurut gue cukup sih, orang kita naik motor juga tiap 100 kilo idealnya istirahat, kita bisa isi bensin. Kalau ngomongin jok, mengejar desain klasiknya, ini joknya ada dua, terpisah. Ini bisa dilepas sehingga modelnya jadi single seater. Jadi kalau kalian pengennya ngejomblo aja, kalian bisa pakai jok depan doang untuk dipakai jalan-jalan. Cuman, menurut gue ini nggak perlu dilepas. Kenapa? Karena kadang-kadang saat kita riding jauh gitu, mungkin bawa backpack gitu, ini cukup bisa menahan backpack kita sehingga tidak terlalu berat. Atau kalau kita nggak pakai tas, tapi capek dengan posisi duduk gini terus, kita bisa kadang agak mundur, ngelurusin kaki. Nah, itulah kenapa jok belakang menurut gue nggak perlu dilepas, tapi kalau ngejar gaya memang dilepas. Kalau lo ridingnya dalam kota-dalam kota aja. Meskipun ini motor mengusung desain klasik, tapi motor ini tetap ada fitur modern. Contohnya itu tadi, kita bisa melihat disitu ada oksigen sensor di header kenalpot. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengejar efisiensi bahan bakar dan juga memenuhi standar kriteria Euro 5 untuk emisinya. Tapi kalau kalian perhatiin, ini headernya cukup gede ya pipanya, terus ke belakang juga mufflernya gede banget. Gue penasaran, apakah suaranya juga cukup klasik? Cukup menarik. Suaranya cukup nge-bust dan tetap adem di telinga, tidak sakit di telinga, karena ini juga kenalpot standar. Tapi kalau pun agak dibuat sedikit free flow juga, tampaknya suaranya enak banget, klasik banget. Tapi kalau menurut penilaian gue, ada ciri khas klasik yang masih belum bisa dibawa di motor ini, yaitu suara detakan piston long stroke. Tampaknya itu tidak ada di motor ini. Tapi kalau kita ngomongin karakter mesinnya, gue suka banget. Kenapa? Di sini kita lihat framenya sudah double cradle. Ada satu dan dua. Dan ini mesinnya walaupun looknya klasik, tapi ini didesain untuk daily ride kita. Di mana ini sudah pakai bandul kruk asnya, jadi getaran mesinnya tidak ada. Tidak mengganggu seperti di RE klasik 350 atau 500 yang dulu ya. Kalau yang sekarang memang juga sudah tidak getar. Kalau ngomongin sistem pengereman, ini motor sudah sangat mumpuni atau cukup mumpuni untuk smack mesin seperti ini. Di depan kita bisa melihat ada disc brake ukuran 30mm dengan kaliper dual piston. Lalu di belakang juga ada sistem pengereman disc brake 240mm dengan kaliper single piston ABS. Wow, ini motor sudah ABS belakangnya. Keren. Nah, dengan motor yang hampir semuanya besi ini, apakah ini motor berat? Di atas kertas ini motor, beratnya sekitar 205 kg. Itu lebih berat sedikit dibandingkan RE klasik 350 di mana dia itu 194 kg. Beda kurang lebih 10-11 kg ya. Tapi kalau sudah dinaikkan, tidak berasa beratnya. Mungkin berat motor itu cuma ngaruh kalau motornya lagi ambruk, mengangkatnya seberat apa. Tapi kalau sudah berdiri begini juga tidak ngaruh karena center of gravity ada di sini, ada di tengah. Nah, kaki kita nahannya juga tidak berat-berat amat. Dan kalau sudah jalan, motor yang lebih berat ini juga cenderung lebih stabil, walaupun memang mengurangi torsi atau powernya. Weight to power ratio-nya itu jelas beda. Nah, mungkin ada pertanyaan. Mas Alit, mending RE klasik atau Benelli imperial ya? Ada beberapa poin yang perlu gue kasih tahu. Yang pertama kalau ngomongin histori, RE dari dulu sampai sekarang secara histori desainnya pun masih sangat mirip dari yang RE dulu dan sekarang. Kalau Benelli ini memang di tahun 1950-an juga mereka sudah bikin motor gitu. Tapi desainnya sudah cukup berbeda dari yang imperiale ini. Nah, terus poin kedua adalah soal pricing atau harga. RE 350 yang klasik itu sekarang harganya sekitar 115 juta. Sedangkan untuk Benelli imperiale 400 ini, kemarin sih waktu rilis, tahun lalu, dua tahun lalu lah. Itu harganya cuma 79 juta off the road, tapi berkat kenaikan pajak sekarang harganya jadi 103 juta on the road, Jakarta. Terus poin berikutnya yang menurut gue cukup penting adalah, kalau kalian bisa utak-atik motor sendiri mungkin poin ini nggak begitu penting. Tapi kalau kalian yang apa-apa dikit ngandelin dealer, secara dealership Benelli udah lebih luas dibandingkan RE, di mana udah nggak cover di berbagai kota di Indonesia. Tapi ya itu tadi, baik motor ini maupun RE klasik, sebenarnya kalau kita mau servis di bengkel yang biasa aja, yang penting ngerti mesin gitu, nggak masalah. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalian milih Benelli imperiale 400 ini atau RE klasik 350? Satunya diproduksi di India, satunya diproduksi di Cina. Apakah menurut kalian ini lebih worth it dibanding RE? Kesimpulan gue untuk motor ini, ini motor adalah untuk kalian yang memang menyukai kendaraan-kendaraan klasik, tapi tidak mau ribet dengan mesin tua yang kadang rewel-rewel. Motor ini bisa mencukupi selera kalian yang suka berdandan maupun motor-motor yang temanya klasik. Tanpa perlu lagi mikirin tentang mesinnya waras nggak reliable atau nggak dibawa jauh, gimana, dan sebagainya. Ini motor-motor muda dan sehat, enak buat dipakai jalan-jalan, enak buat dipakai turing, tapi nggak bisa dipakai kebut-kebutan. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa gue jelasin mengenai ini motor. Kalau kalian pengen tahu gimana experience naik ini motor, ntar gue bikinin video test ride-nya. Agar video test ride-nya juga lebih detail lagi, gue butuh waktu beberapa lama untuk adaptasi, dan gue pengen bawaan di motor jalan-jalan. Habis itu ntar gue bikinin video untuk kalian biar ngerti rasanya naik nih motor. So, thanks for watching this episode. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan racun-racun yang lebih keren.